Halo selamat malam sambil menemani perjalanan aku ke rumah teman kali ini aku ingin sedikit apa ya entah dibilang cerita atau dibilang curcol atau apa ya terserah kalian lah yang penting aku ingin sedikit cerita tentang apa sih namanya atau apa sih teman itu buat aku gitu jadi disini aku sudah menjalani atau mungkin bertemu dengan banyak orang jadi dari sekian banyak orang itu aku mengamati ada beberapa macam tipikal teman jadi ada teman itu yang dia easy going atau mudah bergaul ada teman itu orangnya itu pendiam ada juga teman itu yang tipikalnya itu sensitif atau apa ya baperan gitu ya nah dari sekian banyak teman itu kita kita mesti berhati-hati dengan teman yang babar jadi kalau kita itu ketemu sama teman-teman yang kayak gini kita mesti apa ya sedikit meredam atau mungkin kalau kita bahasanya kalau kita lagi ngomong ya dengan tipikal teman kayak gini kita mesti hati-hati banget jangan sampai kita itu menyinggung perasaan mereka kenapa karena teman-teman yang baperan ini orangnya gak bisa gitu loh diajak guyon jadi kalau ngomong mesti hati-hati banget kalau gak gitu nanti dia akan susah untuk diajak menjadi teman yang baik jadi kalau selama ini itu aku menilai ya memang teman itu kan banyak karakternya jadi kalau buat aku ya easy going aja gitu loh jadi kalau dia mempunyai sisi positif ya kita ambil sisi positifnya kalau dia itu mempunyai sisi negatif atau mungkin sifat-sifat dia yang negatif ya kita hindari sifat-sifatnya atau mungkin kalau dia itu apa ya ketika kita ngobrol dengan mereka ya kita gak usah terlalu apa ya menggunakan apa ya istilahnya perasaan gitu loh atau hati kita itu gak usah di diikut sertakan gitu loh kalau kita berteman ya misalkan gini nih kan ada tuh teman yang sukanya ngomong itu ceplos-ceplos ada tuh teman yang sukanya ngomong itu senangannya membully ya kayak gitu-gitu itu kalau ketemu sama teman yang berperan ya wassalam gak bisa dilanjut tapi kalau kita mensikapinya itu dengan bijak kita santai-santai aja gak gak akan ngefek gitu loh jadi ya dibuat apa ya namanya dibuat santai gak usah terlalu dipikirin model kayak gitu-gitu akan membuat sebuah pertemanan itu menjadi indah gitu loh karena ya kita belajar untuk memahami karakter dari teman kita itu seperti apa jadi ketika misalkan kita ketemu teman-teman yang orangnya itu ceplos-ceplos ya yaudah dibuat santai aja gak usah dibikin apa dibikirin secara serius dimasukkan ke dalam hati gak perlu isi going aja biar enak gitu loh pertemanan itu enak gak ini apa namanya gak masuk ke otak kita terus menjadi sebuah apa ya sebuah konflik itu tuh gak perlu hidup itu sudah terlalu komplikated jadi ngapain kita tambah-tambahin dengan masalah seperti ini lebih baik dibikin enjoy aja dijalani dengan seperti kayak gak ada apa-apa gitu itu akan membuat pikiran kita itu jadi bebas tanpa ada apa namanya keterbatasan atau hal-hal yang mengganggu di pikiran nah itu akan membuat kita menjadi enteng gitu loh kayak gitu sih kalau menurut saya jadi menurut kalian supaya kita bisa berteman dengan baik langgeng dan bisa enjoy apa ya rahasianya kalau menurutku berteman itu ya saling toleransi saling menghargai satu dengan yang lain dan juga ketika dalam sebuah canda atau sebuah pertemuan itu kita bisa mengamati tipikal dari teman kita itu seperti apa kalau misalkan teman kita itu orangnya sensitif ya kita mesti hati-hati dalam bicara tapi kalau teman kita itu orangnya apa ya grap ya atau mudah bergaul ya kita santai bawaannya gak usah dibatasi dalam obrolan jadi mengalir apa adanya nah dalam komunikasi dengan teman itu kita tahu gak gimana tipikal teman itu seperti apa sebenarnya itu kalau kita udah terbiasa dengan ketemu banyak orang pasti kita akan tahu oh ini orangnya pemarah oh ini orangnya pendiam oh ini orangnya pemikir oh ini orangnya cemberuan nah itu sebenarnya kalau kita sudah sering ketemu dengan orang berbagai macam sifat dan karakter maka kita akan bisa tahu dengan cepat gitu loh jadi kalau menurut pendapatku ya lebih baik kita itu dalam berteman itu ya ya berteman dengan siapa aja gak usah dibatasi kecuali ketika kita sudah berteman dengan orang dan ternyata orang tersebut itu membawa dampak yang tidak baik ya lebih baik kita mengurangi atau mungkin bisa dikatakan untuk lebih berhati-hati dengan tipikal teman seperti itu karena bagaimanapun kita juga tetap harus memberi apa ya memberi sebuah batasan dimana supaya pertemanan itu bisa tetap enjoy dan bisa membawa kebaikan buat semuanya jadi bagaimanapun dibutuhkan sebuah kesabaran untuk saling menjaga pertemanan itu bagaimana pertemanan itu bisa long lasting atau bertahan lama